Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading lagi berupa Piedek Reading dengan mengambil tema Apakah dia menyadari bagaimana perasaanku kepadanya? Sekali lagi, apakah dia menyadari bagaimana perasaanku kepada dia? Perlu saya ingatkan, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menyaksikan video saya ini. Maka mohon bijaksana di dalam menyikapi pembacaan saya ini Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini Kalian berjodoh dengan readingan saya ini Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan kalian cocok-cocokkan Karena bisa jadi energi yang terbaca oleh saya ini adalah vice versa atau kebalik-balik Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Oke Atau bisa jadi juga, energi yang terbaca di sini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan kalian Nah Namanya readingan general tidak tertutup kemungkinan kalau energinya saling bertumpah ruang, saling bisa ketuang di antara dek-dek yang lainnya Jadi boleh memilih lebih dari satu dek, tinggal kalian cocokkan dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau disesuaikan dengan jodhia yang akan saya sebutkan nantinya Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless Timeless itu tidak terbatas oleh waktu Mau kapanpun kalian menontonnya, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh Tergantung ya, sesempatnya kalian Dan genderless itu adalah unisex yang mengikuti readingan saya ini Boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak, siapapun diri kalian diperkenankan Nah disini ada 3 dek, dari kiri ke kanan Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian Sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdeling dengan kalian Oke Kalau kalian masih ragu, masih belum yakin Maka biarkan video ini berjalan dulu Sementara saya ingin melakukan beberapa himbawan dan penyampaian Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini Saya memohon dukungan dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini Agar kedepannya semakin berkembangnya channel saya ini Dengan bertambahnya jumlah subscriber saya Saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua Kita saling tolong-menolong dan bantu-membantu disini ya guys Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya Buruan sepetan nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala Aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini Agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya Oke buruan cepetan ya guys Ditunggu gerak cepatnya kalian karena siapa yang cepat Dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan Sedangkan yang mesti lambat, mesti antri saat itu Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari Semuanya tergantung bagaimana gerak cepat kalian So, mulai dari saat ini Jangan buang-buang waktu lagi Jangan tunda-tunda lagi Segera charter order dan booking saya dulu Agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua Sebelum libur panjang di bulan Februari Oke Ditunggu ya guys Nah sekarang saya rasa kalian telah memilih Mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus Barusan akan saya bacakan Oke Apakah dia mengetahui dan menyadari bagaimana perasaanku kepada dia? Apakah dia mengetahui dan menyadari bagaimana perasaanku kepada dia? Oke Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan Peace Tenang Ya Kedamaian Dari kartu peace Ketenangan atau kedamaian Ya Bisa jadi dia juga sadar ya Bisa jadi antara 50% dengan 50% dia juga sadar ya Kalau Kalian memiliki perasaan cinta kepada dia Tapi Dia tidak mau baperan Dia tidak mau sibuk ya Alias dia itu tipe-tipe orang yang mungkin saja tidak mau ambil pusing ya Dan bisa jadi juga peace Kedamaian Kalaupun dia menyadari perasaan kalian kepada dia Dia merasa tenang, dia merasa nyaman ya Atas perasaan yang kalian miliki untuk dia Tapi Di satu sisi juga ya Peace ini bisa jadi Dia memikirkan hidupnya sendiri Dia memikirkan dirinya sendiri Jadi dia tidak mengetahui apa-apa ya Dan dia tidak sadar kalau kalian ini mungkin memiliki perasaan kepada dia Oke Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya Apakah dia mengetahui dan menyadari bagaimana perasaanku kepada dia Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus penjelasan dari kartu peace Saya akan tarik kartunya dan langsung sebutkan jodianya Queen of Pentacles Jodiac Capricorn King of Pentacles Wow Ini adalah jodiac Taurus Justice Jodiac Libra Ah E of Sword Jodiac Gemini Dan terakhir Queen of Sword Oke Ini jodiac Libra lagi Kita lihat saran pesan dan nasihatnya untuk diri kalian Oke Satu katu secara acak Innocence ya Take time to play Nurture your inner child Live with a childlike sense of wonder Oke Innocence ini adalah perasaan tidak bersalah ya Maksudnya ya Ya Kalian jalani saja hubungan ini ya Seperti apa adanya Dan biarkan ya Waktu yang berjalan ini mempersatukan kalian Oke Ini Ini untuk orang ya Yang mungkin sedang dalam PDKT ya Tapi masih belum jadian pacaran Kalau kalian bertanya Apakah Dia Menyadari dan mengetahui Kalian memiliki rasa kepada dia Dia ragu ya Dia ragu Satu sisi Dia sepertinya Ada merasakannya ya Dia Dia satu sisi Dia sepertinya Ada merasakannya Ibaratnya kalian Antara kalian dengan dia King dan Queen Of Pentacles ya Memiliki ya Koneksi ya Di dalam batin kalian Oke Satu sisi dia Ya Seperti Ada Bagian dari batin dia Firasa dia Mengatakan Kalau kalian juga Menyukai dia Mencintai dia Tapi satu sisi Dia merasa ragu ya Justice ya Dia merasa ragu Dia mempertanyakan Ah Ini entah benar atau tidak ya Makanya dia bingung ya Bahkan untuk membuat Sebuah keputusan Untuk mendekati kalian Untuk menyatakan Perasaan cintanya Apakah kamu mau Jadian denganku Dia juga takut Dia tidak berani Untuk membuat Keputusan ini Dia masih belum bisa Dia masih Stak Dia masih mandek ya Karena Kesadarannya ya Rasa tahu dia Akan bagaimana Perasaan kalian Kepada dia itu Masih hanya sekedar 50% Dan 50% Ya Masih Berada di dalam Sebuah kebimbangan Kalian bisa mengerti kan guys Ya Antara Yakin Dan tidak yakin Kalian ini benar-benar Suka kepada dia Atau tidak Kalian Ini memiliki Perasaan cinta Kepada dia Atau tidak Satu sisi Secara batin dia Atau alam bawah sadar dia Sepertinya Menyampaikan Sebuah petunjuk Kepada dia Berupa koneksi Antara dirinya Dengan kalian Ya Kalau Ibaratnya Alam semesta Atau spirit guide ya Menyampaikan kepada Alam bawah sadarnya Ya kalian Sesungguhnya sangat Mencintai dia Tapi alam bawah sadarnya Alam Di alam sadarnya itu Kayaknya Dia terus Merasa tidak yakin Ya Ah Entah benar Atau tidak Mungkin hanya Virasa saya Semata saja Makanya dia Bingung Justice Dan dia Mande Ya Dia Setak Eh Eh Afsut Ya Dia jadi Ragu-ragu Mau maju Kepada kalian Atau tidak Makanya Orang ini Ya Kalau kalian Temukan dia Dalam Proses PDKT Lebih cenderung Dia itu Ya Berdiam diri Saja Menunggu Kalian Ataupun Kalian Menunggu Dia Karena Mungkin Saja Kalian Juga Merasakan Hal Yang Sama Juga Seperti Yang Dia Rasakan Keragu-raguan Ya Ada Rasa Ya Ada Rasa Ada Sedikit Kesadaran Yang Hanya Sekedar 50% Saja Tapi 50% Lagi Dia Ibaratnya Memungkiri Ah Kalian Tidak Mungkin Memiliki Perasaan Ya Kepada Dia Impossible Kalau Saya Maju Ya Kalau Dirinya Maju Kepada Kalian Takutnya Dia Hanya Akan Wasting Their Time Ya Menghabiskan Waktu Mereka Saja Ya Kan Kalau Misalnya Tiba-tiba Kalian Menolak Dia Ya Kan Makanya Dia Takut Eh Dia Mau Maju Kepada Kalian Dia Takut Karena Dia Tidak Yakin Masih Belum Yakin Kepada Kesadarannya Dia Masih Belum Yakin Terhadap Apapun Yang Dia Ketahui Tentang Perasaan Kalian Kepada Dia Makanya Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Lebih Cenderung Dia Berdiam Diri Di Tempat Saja Ya Nah Eh Absurd Ya Dia Tidak Berani Maju Karena Dia Takut Dia Takut Ya Dia Terluka Nantinya Dia Takut Kalau Setelah Maju Mendekati Kalian Eh Tau-taunya Kalian Malah Menolaknya Juga Ya Tapi Batinya Secara Alam Bawah Sadar Ya Dia Udah Terkoneksi Kepada Kalian Ratu Dan Raja Pentekus Sudah Terkoneksi Sekali Ya Hanya Saja 50% Dia Masih Bingung Bimbang Timbangan Masih Menimbang Apa Benar Atau Tidak Ya Makanya Untuk Orang Kayak Gini Ya Pasti Belum Bisa Mengambil Keputusan Untuk Berusaha Mendekati Kalian Atau Membuka Hatinya Kepada Kalian Karena Dia Juga Tipe-tipe Orang Yang Takut Mengambil Resiko Makanya Ada Kartu Peace Di sini Dia butuh Untuk Menenangkan Dirinya Sendiri Dulu Dia butuh Untuk Memanifestasikan Kedalam Batinya Sendiri Dulu Sadar Dulu Dia perlu Mencari Ketenangan Dulu Karena Saat Bertemu Dengan Kalian Dia Merasakan Ketenangan Dia Maunya Hubungan Ini Enjoy Enjoy Sajalah Jangan Sampai Dibawa Kerasa Panik Dan Gelisah Makanya Kartu Innocence Ini Maksudnya Memberi saran Kepada Kalian Menyuruh Kalian Bawa Enjoy Juga Seperti Apa Yang Dia Lakukan Nurture Your Inner Child Live Like A Child Like Sense Of Wonder Disuruh Kalian Nikmatin Saja Waktu Kalian Bersama Dia Dengan Cara Ngobrol Ketawa Ketiwi Biarkan Waktu Yang Berjalan Itu Mendekatkan Kalian Satu Sama Lain Oke Bisa Mengertikan Guys Jangan Kalian Paksakan Dulu Dia Untuk Mengambil Sebuah Keputusan Nah Agar Ini Tujuannya Bisa Memantapkan Apa Yang Ingin Dia Ambil Keputusan Apa Yang Dia Ambil Untuk Kedepannya Nantinya Untuk Diri Kalian Alangkah Baiknya Kalian Bawa Happy Saja Bawa Enjoy Saja Di dalam Berdealing Dengan Orang Yang Kalian Dilingkan Ini Biarkan Waktu Yang Berjalan Seiring Kalian Sering Bersanda Bersama Saling Ketawa Ketiwi Bersama Yang Akan Menyatukan Kalian Jangan Dipaksakan Dulu Secepat Mungkin Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Diri Kalian Berhubung Ini Reading General Jadi Penyampaian Saya Mungkin Agak Seadanya Saja Untuk Penyampaian Yang Lebih Akurat Dan Lebih Spesifik Ke Energy Kalian Langsung Kalian Lakukan Personal Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Buruan Cepetan Supaya Kalian Jangan Sampai Antri Terlalu Lama Oke So Gerak Cepat Kalian Sangat Ditentukan Dan Mulai Dari Saat Ini Juga Segera Chatter Order Dan Booking Saya Dulu Agar Saya Bisa Mengatur Jadwal Dan Waktu Yang Tepat Untuk Diri Kalian Oke Untuk Menghemat Waktu Saya Akan Tarik Dulu Semua Kartunya Sekaligus Barusan Akan Saya Bacakan Oke Dear God Universe Please Give us A chance For viewers Who can Use that Number Two Apakah Dia Menyadari Dan Tahu Bagaimana Perasaanku Kepada Dia Apakah Dia Tahu Mengetahui Dan Menyadari Bagaimana Perasaanku Kepada Dirinya Satu Kartu Secara Acak Untuk Kita Jadikan Tema Secara Keseluruhan By The Book By The Book Ini Adalah Ini Adalah Flashback Flashback Menghitung Ulang Menghitung Ulang Atau Melihat Kembali Ke belakang Kayak Gimana Prosesnya Itu Bisa Jadi Dia Tidak Tahu Entah Kenapa Karena Lihat Gajah Gajah Ini Dia Menghadap Kedepan Seiring Berjalannya Waktu Dari Kecil Hingga Besar Dia Hanya Melihat Kedepan Saja Dia Tidak Melihat Ke Belakang Mungkin Saja Dia Tidak Menyadari Kalau Kalian Memiliki Perasaan Suka Dan Sayang Kepada Dia Oke Makanya Dia Butuh Untuk Flashback Untuk Melihat Secara Lebih Jelas Gambaran Besarnya Untuk Memberikan Perhatian Yang Lebih Kepada Kalian Agar Dia Barusan Bisa Menyadarinya Tapi Ini Tidak Bisa Dipersalahkan Bagi Diri Dia Ini Untuk Orang Yang PDKT Mungkin Kita Lihat Penjelasannya Dari Kartu Tarot Apakah Dia Mengetahui Dan Menyadari Bagaimana Perasaanku Kepada Dirinya Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari Kartu By The Book Satu Kartu Kartu Pertama The Sun Keceriaan Keceriaan Ini Adalah Jodhia Leo King of Sword Hmm Ini Jodhia Aquarius Queen of Pentacles Jodhia Capricorn Knight of Cups Jodhia Pieces Terakhir The Chariot Jodhia Jodhia Cancer Oke Kita lihat Saran pesan dan nasehatnya Untuk diri kalian Dear God Universe Please Give us Your Advice Your Message Your Suggestion Your Solusion For us Who Can Just That Number Two What Should We Do What We Must Do Apa Yang Must Diri Kita Lakukannya Tuhan Terkait Kartu By The Book Oke Prosperity Atau Kelimpahan Ya A gift Of money Is On Its Way Your Income Is Increasing Manage Your Finance With Love Oke Kalian Disuruh Untuk Perhatikan Saja Prosperity Kalian Perhatikan Saja Finansial Kalian Karena Orang Ini Bisa Jadi Dia Tidak Sadar Bisa Jadi Dia Tidak Sadar Karena Dia Di Mata Dia Itu Saya Merasakan Disini Orang Ini Sudah Terlanjur Menganggap Kalian Hanya Sebagai Kawan Baik Saja Dia Menganggap Kalian Sebagai Kawan Baik Saja Dimana Bagi Bagi Diri Dia Dia Itu Kalian Itu Pembawa Rasa Keceriaan Kepada Diri Dia Dimana Queen of Pentacles Mungkin Ada Kemungkinan Beberapa orang Dari Kalian Tidak Semuanya Berdiling Dengan Rekan Kerja Kalian Atau Rekan Bisnis Kalian Disini Kalian Menaruh Perasaan Kepada Dia Secara Diam Diam Tapi Dia Tidak Tahu Kalian Memiliki Rasa Kepada Dia Tapi Di Alam Bawah Sadar Dia Night Of Cups Untuk Kedepannya Nantinya Ada Kemungkinan Dia Akan Memiliki Rasa Kepada Kalian Tapi Biarpun Dia Memiliki Rasa Kepada Kalian Dia Tetap Bingung Dia Tetap Bimbang Untuk Menembak Kalian Karena Dia Juga Tidak Sadar Dia Juga Tidak Pernah Tahu Kalau Kalian Itu Juga Mencintai Dia Oke Nah Saya Rasa Kalian Sudah Bisa Mengerti Makanya Disini Ada Kartu By The Book Oleh Buku Dimana Kalian Ibaratnya Selalu Mengisi Hari Harinya Dengan Keceriaan By The Book Dari Hari Ke Hari Selalu Ibaratnya Sudah Terbiasa Menjadi Rekan Bisnisnya Sudah Menjadi Rekan Kerjasamanya Sudah Menjadi Partner Atau Sahabat Baik Bagi Diri Dia Mungkin Dia Tidak Pernah Sampai Menyangka Kalau Kalau Kalian Juga Memiliki Rasa Kepada Dia Tapi Di Sisi Dia Hari Ini Dia Memang Tidak Memiliki Rasa Yang Dia Sadari Yang Dia Sadari Di Pihaknya Sendiri Bukan Di Pihak Kalian Di Pihaknya Sendiri Untuk Kedepannya Dia Akan Mengharapkan Kalian Dia Akan Menaruh Harapan Kepada Kalian Meskipun Dari Hubungan Sahabat Dekat Antara Kalian Dengan Dia Untuk Kedepannya Dia Akan Timbul Perasaan Cinta Perasaan Asmara Di Dalam Hatinya Meskipun Timbul Perasaan Cinta Dan Perasaan Asmara Di Dalam Hatinya Dia Tetap Tidak Bisa Berusaha Berusaha Untuk Mendekati Kalian Karena Apa Karena Di Di Mata Dia Itu Ya Dia Tidak Yakin Dia Tidak Nyangka Juga Dia Tidak Menyadari Kalau Kalian Memiliki Rasa Juga Kepada Dia Oke Makanya Dia Bingung Mau Datang Kepada Kalian Kayaknya Tidak Ada Abah-abah Dari Diri Kalian Tidak Ada Kode-kodean Dari Diri Kalian Kalau Kalian Memiliki Rasa Kepada Dia Makanya Dia Tidak Berani Mengambil Resiko Seperti Ini Orang Ini Lebih Cenderung Bermain Secara Logika King Of Swords Ya Dia Berpikir Secara Bijaksana Ah Selama Ini Saya Dengan Si Anu Anu Si Itu Itu Kan Hanya Sebatas Kawan Biasa Saja Hanya Sebatas Teman Biasa Saja Sahabat Dekat Saja Enggak Mungkin Impossible Dia Bisa Mencintai Saya Ya Meskipun Saya Memiliki Rasa Kepada Dia Knight Of Cups Untuk Kedepannya Bukan Saat Ini Tapi Ya Percuma Saja Kalau Rasa Itu Hanya Saya Yang Miliki Saja Tapi Dia Tidak Memilikinya Berarti Orang Ini Tidak Sadar Kalau Kalian Memiliki Perasaan Kepada Dia Alias Saya Merasakan Disini Sama Sama Misunderstand Alias Ini Adalah Kesalah Pahaman Saja Kemudian Kartu Prosperity Yang Menjadi Saran Pesan Disini Maksudnya Kalian Disuruh Fokus Saja Kedalam Finansial Kalian Fokus Saja Di Dalam Memperjuangkan Sesuatu Untuk Kehidupan Kalian Memperjuangkan Sebuah Kelimpahan Dan Kemakmuran Untuk Kehidupan Kalian Oke Karena Jodoh Itu kan Berada Di Pasti Kalian Pasti Kalian Akan Jadian Manage Your Finance With Love Atau Bisa Jadi Manage Your Finance With Love Aturlah Finansial Kalian Itu Dengan Penuh Kasih Sayang Jangan Menghambur Hamburkan Uang Sebagai Persiapan Untuk Kedepannya Nanti Jika Orang Ini Tiba Tiba Datang Kepada Kalian Di Saat Dia Sudah Tidak Tahan Lagi Karena Dia Diam Terus Ya Kan Pergerakan Yang Sangat Cepat Ya Dia Datang Kepada Kalian Untuk Menembak Kalian Ya Tapi Ya Saat Dia Menembak Kalian Dia Tidak Ingin Mengambil Resiko Kalau Begitu Kalian Menolak Dia Dia Akan Langsung Pergi Saat Itu Juga Oke Makanya Persiapkan Diri Kalian Dari Katu Saran Dan Pesan Disini Oke Karena Hubungan Pacaran Ya Dalam Bentuk Apapun Pasti Membutuhkan Modal Ya Dan Kumpulkan Modal Itu Mulai Dari Saat Ini Juga Oke Guys Dan Saya Lihat Tapi Kita Doakan Yang Baik Baik Ya Guys Kita Doakan Yang Baik Baik Semoga Kedepannya Saat Telah Timbul Rasa Di Dalam Perasaan Hatinya Dia Berani Datang Kepada Kalian Meskipun Dia Bimbang Tanpa Ada Kode-kodean Dari Kalian Ya Cobalah Kalian Beri dia Sedikit Aba-aba Sedikit Kode-kode Ya Dari kartu Buy the book Ini Dia membutuhkan Petunjuk Dari Dari Kalian Ya Tidak Perlu Kalian Sepertinya Menembak Dia Duluan Tidak Perlu Ya Tapi Berilah Dia Tanda-tanda Ya Kalau Kalian Juga Memiliki Rasa Kepada Dia Agar Dia Tahu Apa Tahu Keputusan Apa Yang Mesti Dia Lakukan Oke Supaya Dia Yakin Kalau Dia Masih Belum Yakin Maka Impossible Bagi Diri Dia Itu Untuk Bisa Berani Datang Kepada Kalian Oke Alangkah Baiknya Kalian Juga Jangan Berdiam Diri Ya Manage Your Finest With Love Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Dek Kelompok Yang Kedua Berhubung Ini Reading General Jadi Penyampaian Saya Mungkin Agak Seadanya Saja Untuk Penyampaian Bukan Personal Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Buruan Cepetan Jangan Kalian Tunda Tunda Lagi Jangan Kalian Buang Buang Waktu Lagi Agar Saya Bisa Mengatur Jadwal Dan Waktu Yang Tepat Untuk Diri Kalian Supaya Kalian Jangan Sampai Antri Terlalu Lama Di Saat Itu Oke Ditunggu Ya Guys Kita Masuk Kedek Kelompok Yang Ketiga Nah Viewers Sekarang Kita Masuk Kedek Kelompok Yang Ketiga Untuk Menghemat Waktu Saya Akan Tarik Dulu Semua Kartunya Sekaligus Barusan Akan Saya Basakan Dear God Universe Please Give us The Times For Viewers Who Can Choose Number Three Apakah Dia Mengetahui Dan Menyadari Bagaimana Perasaanku Kepada Dia Oke Saya Akan Tarik Kartunya Secara Acak Untuk Kita Jadikan Tema Secara Keseluruhan Truth Be Tall Kebenaran Akan Terungkap Kebenaran Akan Terungkap Bisa Jadi Dia Tidak Tau Dan Dia Sedang Ingin Mencari Tau Apakah Kalian Juga Memiliki Rasa Kepada Dia Dari Kartu Truth Be Tall Ini Saya Bisa Berasumsi Kalau Orang Ini Memiliki Sangat Memiliki Rasa Kepada Kalian Tapi Dia Masih Belum Tau Kalau Kalian Memiliki Perasaan Juga Kepada Dia Kalau Kalian Mencintainya Juga Oke Truth Be Tau Makanya Dia Sedang Ingin Mencari Tau Kebenaran Akan Terungkap Dia Ingin Mencari Kebenarannya Dulu Dia Ingin Mengetahui Apakah Kalian Juga Memiliki Rasa Yang Sama Seperti Yang Dia Rasakan Kepada Kalian Oke Kita Lihat Penjelasannya Dari Kartu Tarot Dear God Universe Please Explain To us For viewers Who Be Entused Number Three Apakah Dia Menyadari Dan Mengetahui Bagaimana Perasaanku Kepada Dia Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari Kartu Truth Be Tall Oke Saya akan Tarik Kartunya Secara Acak Dan Langsung Sebutkan Jodianya Eye of Challenges Ini adalah Jodiac Pieces Ini Kayaknya Mantan Sun Jodiac Leo Ini adalah The Hangman Berarti Benar Jodiac Pieces Lagi Five Of So Oke Ini adalah Jodiac Aquarius The Moon Oke Jodiac Pieces Pieces Panen Pieces 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 Sedangkan Jodiac Lain Hanyalah Aquarius Dan Leo Saja Oke Oke Dear God Universe Please Give us Your Advice Your Message Your Suggestion Your Solusi For Us To Pieces 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 Number Three What should we do What we must do Apa yang mesti diri kita lakukan Ya Tuhan Terkait Kartu Truth Be Told Satu katu secara aca untuk kita jadikan tema Secara Apa ya Saran dan pesan Compassion Be gentle with yourself Compassion ini kasih sayang Be gentle with yourself Forgiveness will set you free See the light in yourself and others Positif sekali Ini adalah energi dari seorang mantan Energi dari seorang mantan Karena orang ini di masa lalu Dia pernah meninggalkan kalian Karena dia masih belum yakin Yang dia pikirkan itu Mungkin di masa lalu Lima pedang ini Kalian berdealing dengan orang yang memiliki ego dan gengsi Begitu tinggi Dimana orang ini selalu tidak ingin mengalah Selalu merasa sok hebat Kepada kalian Tapi ego dan gengsinya itu Berubah Menjadi rasa takut Setelah dia pergi dari kalian Dia barusan menyadari Dia barusan tahu Kalau kebahagiaan di dalam hidupnya itu Hanya bisa dia dapatkan Dari diri kalian Maka disini ada kartu The Hangman Dia melihat gambaran besarnya Dia merasa gantung Bingung Tidak tahu mesti berbuat apa Makanya disini ada kartu Truth Be Told Dia ingin tahu Dia ingin tahu Kebenarannya di saat ini juga Apakah kalian masih memiliki rasa kepada dia Karena dia gantung Dia ragu Dia ingin kembali lagi kepada kalian Tapi dia takut Nah Rasa egonya di masa lalu itu Hari ini berubah menjadi rasa ketakutan Kartu The Moon Dia khawatir Dia gelisah Dia merasa takut Dia takut Kalau kalian Sudah tidak bisa memaafkan dia lagi Kalian masih memendam amarah kepada dia Makanya Dia ingin Melihat Memperhatikan kalian Secara lebih mendetail Secara lebih jelas Kalian ini sudah kalem belum Ya Emosi kalian sudah reda belum Oke Karena dia Tidak bisa berbuat apa-apa Kalau kalian ini Masih sedang dalam keadaan emosi Itu tandanya Dia juga masih Tergantung-gantung Di sana Itu bagi kalian yang Kalau misalnya ya Masih mengharapkan dia kembali Maka Compassion ini Kasih sayang ya Ibaratnya Menyuruh kalian Bukakanlah pintu maaf Untuk dia Itu pun kalau kalian Masih mengharapkan dia Tapi kalau kalian Tidak bisa memaafkan perbuatannya lagi Ya Setidaknya Bukakan pintu maaf Sebelum kalian melangkah pergi Ya Maafkan dia dulu Barusan kalian melangkah pergi Agar Jangan sampai ada beban Yang mengganjal Di dalam hati Dan perasaan kalian Ya Rasa berupa Rasa emosi Dan rasa kemarahan Yang hanya akan menciptakan Energi negatif Di dalam kehidupan kalian Yang akan menghambat ya Mengalirnya Rezeki kalian Atau datangnya jodoh kalian Kedalam kehidupan kalian Kalau kalian masih belum Memaafkan seseorang Oke Dan Compassion Kalian perlu Melembutkan Diri kalian sendiri Jangan terlalu keras ya Itu pun Kalau kalian Ya Tidak peduli Kalian masih bisa Menerima dia lagi Kembali Atau tidak bisa Tapi alangkah Baiknya Lembutkan Hati dan perasaan Kalian dulu Dengan cara Memberikan maaf Maafkan masa lalu Dan maafkan dia dulu Selanjutnya Mau terima dia lagi Kembali Atau tidak Itu adalah Urusan kalian Setidaknya Kalau kalian telah Memberi dia maaf Maka tidak akan Ada lagi beban-beban Di dalam kehidupan kalian Yang akan menghalangi Mengalirnya Rezeki Untuk diri kalian Yang akan menghalangi Datangnya jodoh baru Kedalam kehidupan kalian Kenapa jodoh Seseorang itu Bisa terhambat Karena orang itu Masih belum bisa Memaafkan masa lalu Masih belum bisa Memaafkan apa yang Dia perbuat Kepada kalian Oke Baik Kalian tidak bisa Menerimanya lagi Oke Itu urusan kalian Ya Tapi Sangat dihimbau Di sini Maafkanlah dia dulu Ya Maafkan dia dulu Demi kebaikan Kalian sendiri Ya Tidak menyuruh Kalian untuk Terima dia Mau terima Atau tidak Itu urusan kalian Karena Dia itu sudah Gantung ya Saat pergi Dari diri kalian Dia masih belum Yakin akan Perasaan hatinya Kepada kalian Ya Tapi setelah Dia pergi Dari diri kalian Dia barusan Merasakan Rasa keceriaan Saat bersama Dengan kalian Tapi untuk Kembali ya Dia barusan Udah kebingungan Dia merasa Ketakutan Dia merasa Dirinya itu Sudah tidak berguna Tidak ada apa-apanya Lagi Di mata kalian Dia itu orangnya Kayaknya Begitu kecil Dan begitu sepele Di mata kalian Oke Padahal Dulunya itu Dia yang tidak yakin Ya Akan cintanya Kepada kalian Tapi hari ini Rasa ketidak yakinannya Itu berubah Ya Menjadi Apakah kalian Masih bisa Mencintai dia Atau tidak Dia tidak yakin Kalian bisa Mencintai dia Lagi Oke Itu namanya Hukum karma Ya Hukum tabur tuai Dimana Orang yang Menabur Dia yang akan Menuai Dia meninggalkan Kalian Karena rasa Keraguan akan Dirinya sendiri Hari ini Dia yang jadi Meragukan kalian Dia tidak yakin Akan perasaannya Kepada kalian Di masa lalu Hari ini Berubah menjadi Dia yang tidak yakin Akan perasaan kalian Kepada diri dia Makanya Dia ingin Mencari tahu dulu Sebelum datang Kepada kalian Dia ingin Mendapatkan sebuah Kejelasan Mencari tahu dulu Apakah kalian Masih bisa menerima Dia atau tidak Kalian memaafkan Dia atau tidak Oke Dia ingin Jawaban itu dulu Dari diri kalian Barusan dia bisa Merasa lega Barusan merasa Dirinya itu Berarti Tapi kalau Kalian tidak bisa Memaafkan dia Itu sama saja Dengan merusak Diri dan kehidupan Kalian sendiri Apa gunanya Nanti kalian Malah mengeluh Kok susah Dapat jodoh Karena terkadang Ada orang Yang sulit Mendapatkan jodoh Orang itu Tidak cermin dulu Apakah dia sudah Memaafkan masa lalu Atau belum Tidak disuruh Kalian menerima dia Tapi cobalah Lembutkan hati kalian Untuk jangan menaruh Dendam lagi Kepada orang ini Karena orang ini Sudah ketakutan Demun Gelisah Negatif thinking Over thinking Kepada kalian Dia sudah takut Kepada kalian Bahkan Setelah dia sadar Betapa berartinya Perasaan kalian Kepada dia Untuk kembali pun Dia merasa Sudah terlambat Dia perlu perhatikan Secara baik-baik dulu Gantung dulu Perhatikan dulu Kalian masih bisa Memaafkan dia atau tidak Oke Nah Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Untuk deck kelompok yang ketiga Berhubung ini Reading dengan general Jadi Penyampaian saya mungkin Agak seadanya saja Untuk penyampaian yang lebih Akurat Yang lebih spesifik Ke energi kalian Langsung kalian lakukan Personal Ataupun private reading Dengan diri saya Buruan cepetan Supaya kalian Jangan sampai antri Terlalu lama Paling lama Itu pun hanya Tiga hari saja Dan tidak melewati Waktu tiga hari Semuanya tergantung Bagaimana Gerak cepat kalian So Buruan cepetan Jangan kalian Tunda-tunda lagi Jangan kalian Buang-buang waktu lagi Segera charter Order dan booking saya dulu Agar saya bisa Mengatur jadwal Dan waktu yang tepat Untuk diri kalian semua Oke guys Ditunggu ya Nah viewers Sekarang saya telah Membacakan ketiga deck tersebut Ya doa dan harapan saya Semoga video saya ini Bisa berguna Untuk diri kalian Bukan masalah Resonate Atau tidaknya Reading saya ini Tapi Pesan-pesan Ya nilai-nilai positif Yang bisa kalian Petik Dan mampu Kalian raih ya Supaya kalian tahu Apa yang boleh kalian lakukan Dan apa yang mesti Kalian hindari Demi Mencegah terjadinya Hal-hal yang Tidak diinginkan Oke Sekali lagi Jika kalian merasa Kalau video ini Berguna Untuk diri kalian Saya memohon dukungannya Dengan cara Klik subscribe Like, komen, dan share Perkenalkan kepada Kawan-kawan kalian Channel saya ini Agar kedepannya Saya semakin Bersemangat Di dalam menyajikan Konten-konten Yang lebih bisa berguna Untuk Membantu diri kalian Kita saling tolong Menolong Dan bantu-bantu Di sini ya guys Ya Dan sekali lagi Bagi kalian yang ingin Melakukan personal Ataupun private reading Dengan diri saya Buruan cepetan Nomor whatsapp saya Telah tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Kalian dipersilakan Untuk baca baik-baik Dan pelajari Dengan sesama Segala aturan Persyaratan Dan ketentuan Yang berlaku Untuk layanan Bebayar ini Agar jangan sampai Terjadi kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke Buruan cepetan ya guys Karena siapa yang cepat Dia yang akan saya utamakan Dia yang akan saya dahulukan Sedangkan yang lambat Terpaksa mesti antri Saat itu Tapi meskipun mesti antri Kan kalau antrian Kalian tidak lebih Dari waktu 3 hari Semuanya kembali lagi Tergantung bagaimana Gerak cepat kalian Jadi jangan buang-buang Waktu lagi Segera charter order Dan booking saya dulu Agar saya bisa Mengatur jadwal Dan waktu yang tepat Untuk diri kalian Oke ditunggu ya guys Ya Dan jangan lupa Banyak berdoa Di sana Di sini saya selalu Mendoakan yang terbaik Bagi diri kalian Kita saling mendoakan Yang positif ya Satu sama lain Dan Akhir kata Saya ingin tutup dulu Reading saya ini Dan pamit untuk diri dulu I see you again very soon On the next video Salam serah penuh kedamaian Sadu sadu sadu